. Bupati Hulusungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Hulusungai Selatan Syamsuri Arshad, Kepala Dinas Pertanian, Pimpinan Bankal Sel Cabang Kandangan, Camat Loksado, dan Ramil Loksado, Kapolsek Loksado serta Kelompok Tani Mekar Abadi, melaksanakan syukuran tanam padi gogo dan penyerahan bantuan bibit buah durian duku dan pisang dalam rangka hari jadi Kabupaten Hulusungai Selatan ke-71 yang bertempat di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, pada Jumat 12 November 2021. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri, mengatakan kegiatan yang diawali dengan menanam padi dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bibit tanaman, merupakan upaya pemerintah mewujudkan kesuasembadaan daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Bupati untuk mengembangkan usaha para petani ini juga diperlukan modal, dalam hal ini pihaknya menghadirkan Pimpinan Bankal Sel Syariah Cabang Kandangan untuk memberikan sosialisasi kepada para kelompok tani mekar abadi. Selain itu juga, Bupati mengapresiasi pelaksanaan vaksin yang diadakan oleh Dinas Pertanian HSS dan Puskes Mas Lumpangi. Alhamdulillah, pagi ini meskipun di dulu hujan, kita masih bisa bertemu bersilaturahim untuk tadi ulun memulai menanam. Nah nih, ulun matak atas, yang lihat orang, ternyata orang rakas saja, karena kaya seorang, amat menanam, maka kegiatan di barat. Makanya mata orang lihat, mudah-mudahan saat ini menjadi penyemangat bagi kita, karena terus mematahkan alamat pertanian kita. Jadi kita berani, terus beri kepadakan kisang. Dilanjutkan tadi, mengembangkan tuang, mengembangkan tuang, Bipin kisang, Bipin kirian, dan Bipin kisang. Misalah Bipin kisang ini hasil jaringan kotor, kotor jaringan nih. Dulu dikami kesana sehingga itu bagus, dan insya Allah, kalau ditanamnya bagus itu terhindar dari apa, yang kemarin penyakit, yang kira-kira, bukan. Nah, kan kita dibimbing lah, cara penanam lantunya, karena kalau kukup jaringan ini lebih cepat, dan hasilnya juga lebih maksimal. Untuk durian ya, mungkin di, untuk waktu lima tahun lah, enggak? Sama dengan langsat dupu tadi. Belum namanya di pendukung, berapa tahun sudah di pendukung, di pendukung itu. Tapi berada-ada, berada, berada, berada. Di tuang mangga itu, karena harus ada tuang merindung. Kemudian lah, karena mangga ini sudah keadaan lagi, di pendukung itu, panonya, dupunya, atau langsatnya, sudah menghasilkan. Kita harus mematahkan mahat kita, Pak, untuk hal bersifat produktif, jadi sejengkal lahan pun, kalau bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalian berharap, di Tugol ini, ke maksimal mungkin, kalau bisa jangan berpindahan. Mudah-mudahan ini diperlukan, di tanam terus, kalau mungkin kan. Bisa kan di luar banyak pertanian ya. Jadi jangan berpindah, dan kita loksado ini berpotensi, baik kalau bersifat ini, langsor. Jadi kalau bisa, jangan digargu-gugat, lahan ini, ditanami aja, agar jangan lagi, kemudiannya langsor. Karena loksado ini, kalau musim-musim pertinan, potensinya langsor. Kita jaga lah, kita letarin alam, kalau bisa tanami, tanami pohon-pohon, berlindung lagi, agar daya tahan, itu bisa. Jadi pemerintah tentu, memberikan bantuan, tadi pisang dan lain, itu sebatas, bantuan awal, malah, bantuan awal. Pian kan ada sekedar bertanam hari ini, kan akan tumbuh berkembang, terus masuk Bani, apapun usaha Pian, selain Bani, pisang dan lain-lain, itu perlu terus dikembangkan. Kenapa ada suatu saat, bantuan pemerintah tidak ada lagi, kan tidak mungkin bantu tiap tahun, kan, atau tiap kali dibantu, kita akan bantu kelompokkan yang lain. Yang tentu membutuhkan modal, maka kali ini, ada hadir kepala bangkal sosialnya. Yang mulai berusaha itu, bahasa itu jangan alang-alang, melaluhannya ada, kayak bersama orang-orang menggunakan itik, penggunaan itik itu 50-500, sama aja, penggalanya, Tim Liputan HSS TV melaporkan.